Next ya pak Pertanyaan selanjutnya Saat di debat Waduh debat nih pak, siap pak Saat di debat, bapak bertanya soal bagaimana perasaan pak Prabowo Terkait batasan usia Capres-Cawapres Padahal kan itu sudah jadi putusan MK pak Sudah ada sidang etiknya juga Kenapa sih bapak masih nanyain itu Kenapa gak move on aja gitu pak Ini terdesak ini Gini, saya ada bekas ketua MK disini Boleh ya, saya minta ketua MK jangan jawab ya Boleh ya Pak Jul, disini pak Jul Ayu ke pak Jul, pak Hamdan Pak Hamdan Pak Hamdan Disini Kameranya di sebelah sana Oh, di sana ya Tidak, disini aja Jadi, apa tadi? Tidak, tidak, tidak Kenapa pak Prabowo Pak Anis masih menanya Jadi, ini bukan persoalan move on Tidak move on Tapi, ini adalah persoalan bangsa dan persoalan negara Kita itu, tahun 2001 Ada TAP MPR TAP MPR 2001 itu mengenai etika Berbangsa dan bernegara Seluruh pejabat negara Seluruh warga negara Sampai kapanpun Itu harus Memiliki Mengembangkan dan menghormati Etika Jadi Etika itu kan menyangkut Baik dan buruk Budaya malu Kalau tidak punya etika Dia tidak punya malu Kalau di Jepang itu Kalau budaya malunya terganggu Harakiri dia Kalau orang Bugis Makassar Budaya siri Siri Mapa Cek Ini ada lagi Jadi Budaya itu yang memberikan dorongan kepada kita Untuk selalu berbuat baik Berbakti kepada bangsa dan negara Jadi Etika Harus menjadi pedoman dalam berperilaku Bukan saja hukum Jadi kalau saya bahas tentang putusan pengadilan Putusan pengadilan itu harus ada tiga dasarnya Hukumnya benar Hukumnya benar Hukumnya benar Etiknya benar Penerimaan sosialnya benar Legitimasi hukum Legitimasi etik Legitimasi sosial Itulah hukum yang benar-benar bagus Kalau hilang salah satunya Maka hukum itu Bincang Yang kemarin itu Ya Jadi bincang Karena itu Ini luar biasa nih Kalau ada pelanggaran etik berat Dalam suatu pengadilan Dalam suatu putusan pengadilan Menurut undang-undang Menurut undang-undang ini Undang-undang kekuasaan kehakiman Itu putusan itu Harus dianggap Tidak sah Karena kehilangan Landasan etiknya Dan harus Diproses ulang Ya Jadi Itulah Masalah etik Bukan masalah Move on Tidak move on Tapi ketika Pejabat pemerintahan Atau calon pejabat pemerintahan Tidak menghormati Atau mengambilkan etik Kita tidak bayangkan Bagaimana bangsa kita ke depan Terima kasih Jadi tadi Pak Amin Kalau saya bagi saya tiga Dia harus benar secara hukum Benar secara etik Dan Diterima secara Sosial Jadi kalau yang peristiwa itu Dari tiga ini bagaimana? Hanya hukumnya saja Hukumnya sah Putusan Tidak bisa diganggu Tapi karena etiknya Tidak terpenuhi Penolakan sosial terjadi Hanya satu Jadi bayangkan Kalau ada tiga kakinya Tinggal satu Kepotong dua Runtulah negara hukum Ini Runtulah negara hukum Hukum bisa Ditekuk Hukumnya benar Tapi etikanya ada Bisa Bisa terjadi Dan itu sendiri terjadi Hukumnya benar Etikanya tidak ada Itu runtuh Negara hukum Jadi hukum itu Bukan saja yang tertulis Bukan saja kata-kata Tapi ada yang lebih dasar Yang lebih dalam Dari situ Yaitu etik Karena etik Yang membuat hukum itu Memiliki kekuatan Tanpa etik Hukum itu bisa lumpuh Siap Ini yang ngomong Mantan ketua MK nih Ya Bukan Soheh ya Soheh Soheh Dan sekarang Bawa Pak Pak Amdan Soheh